Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu KPPS yang berbahagia dimanapun berada Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video panduan aplikasi Sirekap di pemilu tahun 2024 Namun sebelum ke video lengkapnya, bagi Bapak atau Ibu yang baru menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video terupdate lainnya Baik Bapak dan Ibu langsung saja kita ke video lengkapnya berikut ini Nah nanti Bapak dan Ibu untuk aplikasi Sirekap ini diinstal di HP Android Dia tentunya dengan yang memiliki kamera belakang Kemudian file APK-nya untuk install aplikasi itu versi 2.2 Atau mungkin nanti ada versi terupdate lagi ya Kemudian form C yang telah diisi menggunakan spidol dan telah dipasang pada bidang datar Kemudian Bapak dan Ibu login menggunakan user dan password akun yang sudah diaktifasi Kemudian yang perlu jadi catatan juga Bapak dan Ibu untuk aplikasi Sirekap ini ya Pastikan itu yang di-share oleh KPU ya Melalui PPK kemudian PPS sampai ke Bapak dan Ibu di KPPS ya Yang menugasi aplikasi Sirekap Jadi jangan sembarangan download ya aplikasi Kecuali memang ada instruksi dari KPU khusus Nah ini untuk tahapannya Bapak dan Ibu Secara gambarannya nanti setelah login ya Setelah login jangan lupa nanti daftarkan dulu saksinya ya Saksi dari pasangan calon kemudian PPS-nya Kemudian PANWAS-nya ya diisi Nah kemudian setelah itu Bapak dan Ibu baru pemprosesan form C-hasil Pertama Bapak dan Ibu nanti memotok dan mengirimkan model C-hasil ya Melalui aplikasi Sirekap Kemudian dilakukan pemeriksaan apakah hasil tangkapan aplikasi Sirekap sesuai atau tidak Jika tidak Bapak dan Ibu bisa memperbaikinya nanti di poin pemeriksaan ini Kemudian setelah itu nanti setelah sesuai dikunci ya Kemudian dibuat PDF Nanti dikunci dan di-PDF kan Kemudian setelah dikunci nanti di-share hasilnya itu ke saksi ya Nanti di-share ke saksi ke PANWAS itu ya Jadi nanti hasilnya seperti itu ketika sudah beres Dan juga jangan lupa Bapak dan Ibu dikelola daftar hadir nanti di-upload juga daftar hadir Dan kelola kejadian usus ya Dan bukti penerimaan model C-hasil ya Dari KPPS kepada pengawas TPS saksi ya Nanti kan ada formulir atau form penerimaan ya Model C-salinan Nah baik kita langsung ke aplikasinya Bapak dan Ibu nanti silahkan klik masuk Kemudian masukkan username-nya dan password-nya selaku operator sirekap ya Nah nanti Bapak dan Ibu setelah masukkan kemudian di-klik submit Kemudian muncul seperti ini kemudian di-sign in ya Setelah masuk nanti di dalam aplikasi sirekap Bapak dan Ibu yang pertama disini nanti Bisa kita lihat ada kelola daftar hadir Untuk mengisi daftar hadir ya Kelola kejadian usus Ada kejadian usus dan juga penerimaan Form penerimaan salinan ya Dari KPPS ke pengawas kemudian ke para saksi ya Jadi disini kan pemilihan presiden dan wakil presiden Nanti Bapak dan Ibu untuk slide berikutnya nanti digeserkan ke sini ya Untuk DPD kemudian DPR RI ya Provinsi dan Kabupaten Nanti digeserkan saja slide yang ada di bawah disini ya Digeserkan Ini untuk tampilan yang pertama adalah presiden Nah Bapak dan Ibu nanti silahkan klik dulu kelola PPS saksi dan panwas Kemudian nanti muncul seperti ini ya Kemudian silahkan klik tanda plusnya untuk memasukkan nama ya Identitas daripada saksi panwas dan lain sebagainya disini Untuk para saksi apakah saksi presiden dan wakil Atau DPR dan selanjutnya ya Jika sudah klik daftar ya Dimasukkan semua saksi yang hadir Pengawas TPS juga jangan lupa Nah untuk mulai pengisian Menggunakan si rekap ini ya Kita pertama yang harus dipilih setelah Kelola PPS saksi dan panwas Kita pilih lihat detail pemilihan Klik disini Kemudian nanti Bapak dan Ibu muncul seperti ini ya Silahkan untuk mengambil fotonya Klik detail ya Yang ini Atau bisa menggunakan titik tiga yang di pojok atas disini Nanti muncul seperti ini Ambil gambar ya Silahkan di klik Kemudian nanti akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu silahkan Klik yang bulat putih yang ini ya Untuk mempotonya Cek hasil Kemudian nanti memproses gambar Setelah di klik mempotong ya Kemudian setelah muncul seperti ini Garis-garis empatnya sudah terbaca Ya ini sempurna Kemudian Bapak dan Ibu Silahkan klik centang yang warna ini ya Setelah itu nanti Prosesnya sampai seperti ini ya Kemudian nanti Bapak dan Ibu Langsung klik kirim ya Kemudian nanti Setelah klik kirim Bapak dan Ibu silahkan Lihat detail pemilihan lagi ya Nah kemudian silahkan Klik detail disini Pastikan disini sudah Berwarna hijau ya Kalau misalnya ada kegagalan Ketika mengirim Jadi ini nanti akan ada Keterangan gagal ya Kita harus mempotong ulang lagi Kalau sudah seperti ini Berarti sudah berhasil dikirim Bapak dan Ibu silahkan Klik detail Nah kemudian kita masuk ke Pemeriksaan form C hasil ya Nah disini kalau misalnya Tidak sesuai Bapak dan Ibu ya Silahkan klik tombol Pencil yang ini ya Untuk menyesuaikan Nanti muncul seperti ini Ya jadi Bapak dan Ibu Silahkan disesuaikan disini Ditulis Kemudian jika sudah sesuai Klik simpan ya Untuk memperbaikinya Nah jika sudah diisi semua Bapak dan Ibu silahkan Klik submit Yang ada di bawah disini Nanti ada keterangan Silahkan dicentang disini Ya kemudian klik submit Setelah kita melakukan Perbaikan ya Atas kesalahan tadi Yang tidak sesuai Nanti ini akan Hasil pemeriksaan Nanti sesuai Misalnya seperti ini ya Gambar sudah diperiksa Gambar sudah diperiksa Seperti itu Nanti ada keterangannya Nah jika sudah Seperti ini Semua ya Bapak dan Ibu silahkan Kunci dan buat Dokumen ya Nah pastikan disini Bapak dan Ibu Sudah menambahkan PPS Aksi dan Panwas Tadi ya di awal Ini harusnya sudah Tadi di awal ya Kita menambahkan Kalau belum nanti Ada keterangan Supaya kita menambahkan dulu Sebelum dikunci ya Karena setelah Dikunci ya Kita tidak Kita tidak bisa Menambahkan saksi Baru disini Ada keterangannya ya Jika sudah semua Bapak dan Ibu tinggal Mencentang disini ya Saya menyatakan Saya menyatakan bahwa data yang Saya isikan Adalah benar Silahkan Kunci dan Buat dokumen ya Klik submitnya Nah nanti setelah Checklist semua Seperti ini ya Setelah Kita mengunci Kemudian Bapak dan Ibu Silahkan klik Unggah berkas Unggah berkas PDF ini Nanti akan terkirim Data kita Ke server pusat Ya Server pusat Sirekap Nanti akan Terkirim Kemudian Setelah itu Bapak dan Ibu Bisa membagikan Ya Membagikan berkas Ini Ya dalam bentuk PDF Nanti kepada Para saksi Ya Ke pengawas TPS Ya Berbagai nanti Aplikasi disini Ya Bisa dibagikan Nah jadi Tahapannya itu Bapak dan Ibu Ya Cara Menggunakan Aplikasi Sirekap Ya Untuk Pemilihan DPRnya Kemudian DPDnya Itu sama saja Seperti tadi ya Bapak dan Ibu Hanya saja Lembarannya Lebih banyak Untuk DPR Dan DPD Ya Kalau presiden Kan hanya ada Tiga lembar Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh